Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel MW tutorial Oke kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk menambah jam tayang lewat PC atau laptop menggunakan RDP ya teman-teman kalau kalian belum tahu apa itu RDP kalian bisa gogling dulu ya temen-temen disini kalian membutuhkan yang namanya RDP ya temen-temen tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya jangan lupa like dan subscribe ya temen-temen karena subscribe itu gratis Oke kalau kalian sudah subscribe kita langsung saja meluncur ke tutorialnya nah disini saya sudah mempunyai RDP temen-temen ini yang namanya RDP temen-temen sekarang kita buka RDP RDP nya kita buka dulu ya temen-temen bentar kita tunggu untuk loading nah disini RDP nya kan sudah terbuka temen-temen jadi disini tuh di RDP ini kalian bisa cloning beberapa krum ya temen-temen nah disini nanti untuk nge-boost jam tayangnya temen-temen jadi ini kan saya cloning jadi 10 jadi kalian terserah kalian mau cloning pakai berapa gitu ya temen-temen berapa cloningan terserah tapi kalian harus kalau mau pakai cloningan banyak chrome ya kalian beli RDP yang RAM nya itu besar ya temen-temen agar nanti tujuannya untuk buat nge-boost jam tayangnya itu tidak lima temen-temen Oke jadi setelah kita buka RDP seperti ini kalian buka chrome nya ya temen-temen ini untuk 12345 ini kan sudah saya pasang nah disini ini saya tunjukkan dulu cara untuk men-setting nya chrome nya untuk push jam tayang ya temen-temen buka dulu chrome nya nah disini kalian harus masuk ke webstore ini temen-temen jadi kalian masuk ke webstore krumus webstore ini kemudian bahan yang kalian perlukan untuk nge-boost jam tayangnya kalian cari VPN nya dulu temen-temen kalau saya disini karena di extension ini banyak VPN gratis temen-temen kalau hanya untuk nge-boost jam tayang kalian pakai yang gratis aja sudah bisa itu oke kita cari dulu dulu VPN nya di Chrome webstore nya ini buat temen-temennya biasa saya pakai VPN ini temen-temen proses VPN ini temen-temen baik kalau sudah kita cari saja nah ini temen-temen VPN nya bisa saya pakai ini temen-temen kalau kalian mau pakai ini juga boleh temen-temen karena saya nilai dari VPN yang lain yang ada di extension proses ini masih bisa dikatakan akurat temen-temen kemudian kita edit di to Chrome YouTube kemudian kalian klik yang edit di extension ini temen-temen untuk menambahkan extension ke dalam browser Chrome kita temen-temen kalau sudah selesai seperti ini nanti itu masuknya disini temen-temen kalau sudah seperti ini kita cari bahan yang kedua ya temen-temen cari bahan yang kedua yaitu yang bernama user agen-temen jadi kalian klikkan seperti ini user agen ini tujuannya untuk mengubah device kita atau perangkat laptop kita misalkan oleh kita itu bawaannya Windows berapa nanti kita bisa rubah disini mau Windows berapa jadi enggak selalu pakai Windows 7 atau 8 terus nanti bisa dirubah mau Windows 10 atau Windows yang lainnya kemudian kita cari seperti ini temen-temen nah yang ini temen-temen jadi kalian ambil untuk agensin nya yang ini temen-temen kemudian kalian edit di to Chrome langsung saja seperti ini temen-temen oke kita tunggu saya sudah masuk kita cek nah sudah masuk disini kemudian kita lanjut ke bahan yang ketiga ya temen-temen kita lanjut untuk nyari bahan ketiga untuk ngebus jam tayang ya temen-temen disini kalian membutuhkan yang namanya untuk meng-clear history temen-temen jadi biar gampang kalian klik ketikkan clean all seperti ini nah kalian pilih yang ini ya temen-temen kalian klik seperti ini kemudian kalian klik seperti ini kemudian nah kalau udah kayak gini berarti sudah masuk temen-temen kemudian kita cari untuk bahan selanjutnya ya temen-temen untuk kita cari bahan selanjutnya ya temen-temen untuk jurnal waktu ya temen-temen 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 kalian klik seperti ini dekat temen-temen kemudian ke kalian cari saja nah yang ini teman-teman yang harus kalian masukkan yang ini ya teman-teman kemudian edit itu Chrome edit di extension seperti ini nah kalau sudah seperti ini sudah masuk semua kemudian kalian klik yang ini ya teman-teman extension ini kalian klik kemudian kalian klik ini teman-teman nanti sampai warnanya itu biru seperti ini biar apa tujuannya biar ini nanti muncul di atas ini kalau di pin jadi kita tidak usah buka-buka ini misal kata kita sudah mulai ngeview kita tinggal klik ini saja nah yang untuk VPNnya ini ini nanti tinggal aktifkan dan sesuaikan dengan kemauan kalian mau pakai negara mana untuk nge-boost jam tayangnya ya teman-teman kalau ini untuk nge-clean teman-teman nah jadi nge-clean nya itu simple teman-teman tinggal centang-centang seperti ini nggak harus keluar dari browser nya teman-teman jadi langsung klik seperti ini saja teman-teman nah ini sudah nge-clean teman-teman untuk cara penggunaannya nanti untuk cara bagaimana sih nge-view nya nge-view tayangnya saya akan berikan tutorial selanjutnya ya teman-teman makanya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video tutorial selanjutnya dari saya teman-teman Oke cukup sekian dulu tutorial untuk menyetting Google Chrome yang untuk nge-push jam tayang ya teman-teman sampai jumpa kembali di tutorial tutorial selanjutnya terima kasih